Oke, terus Kalau ini tentang pendidikan, masih panjang Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi Kalau tadi kan sainnya sudah, sekarang pendidikannya Namun suluh yang harus engkau nyalakan Ini nasihatnya Einstein ya, besok kalau kalian jadi guru Jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer Yang harus kamu isi dengan macam-macam Tapi dia adalah suluh, suluh itu obor Yang harus engkau nyalakan Jadi engkau sukses kalau muridmu menyala Menyala berarti apa? Akalnya hidup, intelijensinya jalan Untuk menghadapi kehidupannya Nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta Tapi pada melatih akal untuk berpikir Jadi bukan menanamkan data-data tiap hari Kalau itu muridmu baca buku sudah ketemu Mungkin lebih bagus dari penjelasanmu Tapi latihlah muridmu untuk bisa menyalah Bisa berpikir Dan itu Sebenarnya kombinasi tidak bisa didapat hanya dari sekolah Tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah Namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya Oke Kalau ini Pandangannya tentang pendidikan yang lain Apa yang Diberikan sebagai pelajaran Terimalah sebagai anugerah Bukan sebagai tugas Jadi belajar itu Anugerah Banyak orang yang tidak sadar untuk Mau belajar Kita yang dianugerah Belajar Kadang-kadang menganggap Belajar itu Tugas Ini yang membuat kuliah itu berat Disuruh masuk 75% aja Beratnya luar biasa Kenapa Kamu anggap itu tugas Kalau kamu anggap anugerah Tidak pakai aturan-aturan gitu Tetap kamu kuliah Orang tuamu dulu sejak kecil Sampai pontang-pantang nyuruh kamu Belajar Belajar Ayo belajar Seolah-olah itu tugas Padahal itu anugerah Kalau itu anugerah kan kita nikmati Tanpa harus disuruh-suruh Maka katanya Einstein Rumusnya apa Biar kamu rajin Anggaplah belajar itu sebagai anugerah Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas Tapi sebagai satu kesempatan Berharga Untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa Untuk kebahagiaanmu Dan keuntungan masyarakat Dimana karyamu nantinya berkaitan Jadi ketika kamu belajar Ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan Untuk jadi yang bahagia Bahagia dan yang bermanfaat Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan Ilmu itu setiap ilmu yang kamu temukan Sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan Pembebasan dari apa Dari tidak tahu menjadi tahu Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara Orang yang gelap Begitu tahu Kamu lepas Kamu terang sekarang Tidak lagi gelap Maka ilmu punya fungsi pembebasan Setiap kali kamu paham sesuatu Satu belenggumu lepas Oke Nah yang terakhir tentang pendidikan Katanya Einstein Setiap orang itu jenius Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu jenius Kalau Einstein bilang semua orang jenius Namun kalau engkau menilai seekor ikan Dengan kemampuannya memanjat pohon Ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu jenius Kalau ketemu bakatnya Ketemu kemampuannya masing-masing Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon Ya diodio deo terus mesti Nilainya ee terus pasti Kesalahannya disitu sebenarnya Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam Sehingga nilainmu kok ee terus ini Berarti Mungkin Kamu keliru milih kolamnya Bakatmu tidak disitu Atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah Jadi di dunia yang lain Loh iya loh Kekuliah itu kan Cuma kelembagaannya Yang wajib kan cari ilmunya Mungkin kamu Gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu Belajarmu mungkin pakai jalur yang lain Mungkin Jadi Dan karena bukan jiwamu Akhirnya kan kamu terus kuliahi pontang-panteng Biji ini ee terus Dan kamu terus merasa jadi orang tidak berguna Merasa jadi orang bodoh Padahal mungkin Salah sawahnya saja Salah kolamnya saja Kamu tidak sadar bahwa kamu ikan Tapi kamu kuliah di penerbangan Ya kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan Karena kamu kuliah di penerbangan Tidak nyambung Nilainmu yoke terus Nah Jadi itu Nasihat dari Einstein Tidak